Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, balik lagi sama aku PR Ilahini Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas soal-soal UTBK 2020 yang mengenai materi perbandingan Buat kalian yang gak mau ketinggalan episode-episode yang lain yuk jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Oke, langsung aja kita mulai yang pertama nih Perbandingan usia Irzam dengan ayahnya 5 tahun lalu adalah 1 banding 3 Oke, disini langsung kita tulis ya Berarti Irzam dikurangi 5 tahun dibandingkan ayah dikurangi 5 tahun itu sama dengan 1 dibanding 3 Oke, ini clue yang pertama Nah, selanjutnya tahun ini selisih keduanya adalah 30 tahun Oke, tahun ini selisihnya 30 tahun Maka bisa kita tulis Umur ayah dikurangi umur Izam itu sama dengan 30 Nah, yang ditanyakan Berapakah usia Irzam dan ayahnya 10 tahun lagi? Oke, disini ini bisa kita pakai ya petunjuk-petunjuknya Yang pertama ini kita turunin Jadinya 3I dikurangi 15 sama dengan A-5 Nah, disini kan A dikurangi sama dengan 30 Berarti A sama dengan 30 plus I Nah, disini A-nya bisa kita gantikan dengan 30 plus I ini Oke, kita lanjut 3I dikurangi 15 sama dengan 30 plus I dikurangi 5 Nah, berarti ini 3I ini I Berarti kita punya 3I dikurangi I sama dengan 30 dikurangi 5 ditambah 15 Maka hasilnya 2I kita punya 30 kurangi 5 25, 25, 25 tambah 15 sama dengan 40 Maka umur I sama dengan 20 Oke, disini umur I kan 20 nih Otomatis tadi kan A sama dengan 30 plus I Berarti nilai A itu sendiri sama dengan 30 plus I Sorry, I-nya udah dapet ya 20 Berarti A-nya sama dengan 50 Nah, kita udah dapet umur si Irzam dan juga ayah di tahun sekarang Berarti usia Irzam dan ayahnya 10 tahun lagi adalah Irzam 20 menjadi 30 tahun Ayahnya 50 menjadi 60 tahun Maka jawabannya pilihan yang A Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya Oke, yang nomor 2 nih Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 18 hari kerja oleh 80 pekerja Nah, disini kita punya 18 orang Itu untuk Eh, sorry 18 hari kerja ya 18 hari Itu diselesaikan oleh 8 pekerja Nah, selanjutnya Karena beberapa alasan pekerjaan itu dipaksa harus selesai 16 hari kerja Oke, disini dipotong menjadi 16 hari kerja Nah, terus selanjutnya Berapakah tambahan pekerja yang dibutuhkan agar pekerjaan tersebut sesuai dengan yang diharapkan Jika dianggap masing-masing pekerja memiliki kemampuan bekerja yang sama Oke, berarti disini yang kita cari adalah nilai X nih Jadi, kalau 18 hari itu dikerjakan oleh 80 pekerja 16 hari itu kira-kira dikerjakan oleh berapa pekerja Nah, disini caranya kita harus mencari dulu nih Kira-kira angkanya berapa sih yang kita tuju Nah, caranya gampang banget Disini kan 18 hari sama dengan 80 pekerja Nah, ini kita tinggal kalikan 18 dikali 80 Sama dengan berapa nih Oke, biar gampang kita hitung disini ya 18 kali 8 Ini 8 kali 8 64 1 tambah 8 44 Tambah 0 Oke, 1440 Nah, ternyata disini yang mau kita targetkan adalah 1440 nih Itu kan kalau 18 hari 80 pekerja itu mencapai 1440 Nah, gimana caranya kita mencapai 1440 ini selama 16 hari? Kira-kira kita butuh berapa pekerja? Oke, langsung aja disini bisa kita hitung ya Oh iya, ini karena ada kali ini ada X Nanti takutnya ada salah Kita ganti A aja Berarti nanti A dikali 16 hari Itu harus sama dengan 1440 Maka A sama dengan 1440 Dibagi 16 Nah, kira-kira hasilnya berapa nih? Kita hitung disini 1440 dibagi 16 144 dibagi 16 Itu 9 ya 9 kali 16 Itu ternyata 144 Pas, sisa 0, 1 Berarti A sama dengan 90 pekerja Nah, tadi kan pekerja awal 80 Ternyata sekarang butuhnya 90 Maka jumlah tambahan pekerjanya adalah sebanyak 10 orang Gitu ya Oke, kita langsung next ke soal yang berikutnya Oke, yang berikutnya nih Perbandingan berat badan 4 orang siswa adalah sebagai berikut P adalah 3 kg lebih berat dari S Nah, ini kita tulis P kan 3 kg lebih berat dari S Berarti P sama dengan S ditambah 3 Terus selanjutnya Ki adalah 6 kg lebih ringan dari R Nah, Ki itu lebih ringan 6 kg dari R Berarti R min 6 Nah, selanjutnya S adalah 2 kg lebih berat dibandingkan dengan Ki Nah, S ini 2 kg lebih berat dari Ki Berarti S sama dengan Ki plus 2 Nah, selanjutnya Jika diketahui berat badan S sama dengan 40 kg Nah, yang ditanyakan pernyataan berikut yang paling tepat adalah Titik-titik-titik Oke, disini kita punya kata kunci utama S nya sama dengan 40 nih teman-teman semua Nah, karena S 40 Maka ini kan kita punya S sama dengan Ki plus 2 Karena S nya 40 sama dengan Ki plus 2 Maka nilai Ki nya adalah 38 Oke, kita dapat nilai S nilai Ki Selanjutnya kita bisa pakai Ki ini untuk menentukan nilai R nih Nah, berarti kan disini kita punya Ki sama dengan R min 6 Berarti 38 sama dengan R min 6 Maka R sama dengan 44 Oke, disini kita sudah dapat S Ki R Maka terakhir kita akan mencari nilai P P sama dengan S plus 3 Berarti nilai P sama dengan 40 plus 3 Sama dengan P nya 43 Nah, berarti sudah dapat nih nilai-nilainya Ini bisa kita cari disini Yang pertama, berat badan P lebih besar dari R Nah, P nya kan 43 R nya 44 Berarti pilihan A salah Yang kedua, berat badan S lebih besar dari R Ini juga salah ya Karena 40, R nya 44 Jadi harusnya lebih kecil Si B juga salah Nah, yang ketiga Berat badan R lebih besar dari P R nya 44 P nya 43 Apakah benar? Ya, benar sekali Maka jawabannya yang C ya Nah, ini untuk kita cek kira-kira benar gak sih? Nah, ini bisa kita cek ulang Yang D dan E Yang D, Ki lebih besar dari P Ki nya 38 P nya 43 Maka Ki salah Yang E, berat badan S lebih besar dari P S nya 40 P nya 43 Nah, ini juga salah Oke, kita next ke soal yang selanjutnya Oke, soal yang terakhir nih Perbandingan kecepatan A dan B Dalam mengetik pada mesin tik adalah 4 banding 7 Jika A dapat mengetik 280 huruf dalam 6 menit Berapakah waktu yang dibutuhkan B untuk mengetik 9800 huruf Nah, disini gampang banget ya Ini kan selama 6 menit Si A bisa mengetik 280 Nah, kira-kira untuk 6 menit itu Si B ngetik berapa? Kita hitungnya seperti ini 4 dibagi 7 Itu sama dengan B dibagi Sorry, kebalik ya Nah, ini sama dengan tadi berarti 280 dibagi B Berarti kita dapat disini 4B sama dengan 280 kali 7 Berarti B sama dengan 280 kali 7 dibagi 4 Nah, kita hasilkan B sama dengan Ini 280 bagi 4 Berarti 70 kali 7 Maka B sama dengan 490 Nah, jadi disini Ketika dalam waktu 6 menit Itu si A bisa ngetik 280 huruf Sedangkan si B 490 Nah, disini kita pakai satuannya 6 menit dulu Nah, disini ternyata Totalnya yang bisa diketik si B itu 9800 Ya udah, kita pakai rumus seperti ini Berarti 9800 itu didapat dari Misal kita tulis disini C dikali 490 Nah, C ini Menit yang kita butuhkan Tapi ini dalam satuan 6 menit Nah, caranya berarti C sama dengan 9800 Dibagi 490 Berarti ini bisa kita coret Coret Nah, jadi C sama dengan berapa nih? Sama dengan 20 Nah, teman-teman ingat ya Disini gak ada jawabannya Kenapa? Karena tadi kan Si Per 490 ini Tiap 6 menit Nah, ini kita dapat C nya itu Ternyata 6 menit dikali 20 Berarti kita kali aja 20 x 6 menit Sama dengan 120 menit Jadi jawabannya Pilihan yang D Atau 2 jam Karena Setiap 60 menit kan 1 jam ya Berarti ini mewakili 2 jam Nah, yang perlu perhatikan Disini adalah Ingat ya Satuan disini ketika menghitung tadi Itu bukan per menit Tapi per 6 menit Jadi disini Nilai C sama dengan 20 itu Harus dikali lagi Dengan 6 menit Itu ya teman-teman ya Teman-teman semua Itu tadi penjelasan Dari aku Mengenai Pembahasan soal UTBK 2020 Yang materinya Perbandingan Yuk buat kalian Yang mungkin masih bingung Atau ada request soal Langsung aja Comment di bawah ya Atau mungkinnya Masih ada pertanyaan Juga boleh banget Nah, buat kalian Yang ngerasa Kebantu banget nih Soal penjelasan tadi Dan gak mau ketinggalan Sama episode-episode selanjutnya Jangan lupa untuk Like dan subscribe Yuk semuanya Tetap semangat ya Buat masuk kampus impian Jangan lupa untuk Tetap belajar Dan berdoa Sukses selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati